Bapak ku wayang, karena jadi wayang, kerjanya tiap malam. Lepas maghrib, Bapak sudah bersiap di depan cermin, untuk merias diri. Menjadi toko semar adalah pekerjaannya. Bapak harus memutihkan seluruh mukanya dengan budak murah, dan memoles bibirnya dengan lipstick emak. Bapak tidak pernah menemanku tidur, apalagi mengantarkanku dengan dongeng-dongeng menjelang tidur. Ketika aku berangkat ke sekolah, Bapak masih tidur dengan dengurannya yang begitu keras. Keras dan tersenggal di sela nafasnya, yang semakin menyempit karena usia tua. Emak tidak berani membangunkannya, meski emak harus sendiri memutih buah-buahan di kebun dan membawa buah-buahan itu untuk dijual ke pasar. Wah, amikmati. Udah lu sekolahnya ini? Sayang, hati-hati maka itu yoleh. Iki tinggal jajan kau naik sekolahan ya. Mantar suun ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak? Oh, saya ingin mencari ke arah Satrio Pringgondani, yang saya mau mengajakkan ke arah. Tidak, saya lahir. Saya ingin mencari. Saya ingin mencari ke arah Lantai dan ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya ingin mencari kembali. Iya, Pak. Terus, Pak. Iya. Eeeh 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 Maaah Maaah Maaku wih Opa Rakesal Penyambutka wih Wih Di Bapak kurenak enak kulek seneng ide wih Poma Poma Watas Mami Poma Kaki Pake timpon Eeeh 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 Pada suatu ketika Bapak mengumpulkan anak-anak di kampung Untuk diajari cara membuat wayang Kegiatan yang baru berlangsung sehari itu Ternyata mendapat protes dari orang tua mereka Tol 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 Bapak hanya menanggapi dengan senyum dan penuh kesabaran. Sampai suatu sore saat aku bermain sepak bola, ada sebuah mobil datang yang membawa orang asing dari Belanda yang kemudian mengontrak Bapak untuk belajar budaya Jawa. Bagaimana kamu lakukan, Tuan? Bagaimana kamu lakukan? Bapak, Tuan Bapak, Pak Virok? Ya, itu aku. Oke, datang. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Tuan, aku baca websitemu yang menjelaskan kemampuanmu untuk mengajari kultur Jawa, terutama tentang bayang. Terima kasih. Ada beberapa jahat. Kamu ingin tahu bagaimana membuat bayang? Atau kamu ingin tahu bagaimana karakter bayang? Atau kamu ingin menjadi bayang orang? Boy, yang mana yang kamu pilih? Bayang orang, Pak. Tuan. 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 Tuan.